Pada kesempatan ini kisah hikmah akan membahas sebuah kisah seorang profesor, sekaligus seorang dosen di Universitas Cambrigi yang bernama Timothy John Winter. Setelah mantap menjadi seorang muslim, Timothy pun mengubah namanya menjadi Sheikh Abdal Hakim Murad. Sheikh Abdal Hakim Murad merupakan seorang profesor kelahiran London, Inggris, ia lahir dari keluarga arsitektur dan seniman. Awal mulanya ia memutuskan memeluk agama Islam dan yakin menjadi muallaf setelah menyaksikan sendiri peradaban Islam, dan juga rutinitas kaum muslimin dalam melaksanakan sholat lima waktu. Menurut dia, peradaban yang paling besar dan bersejarah yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu saat menyebarnya Islam dari timur tengah ke seluruh penjuru dunia. Peradaban yang ada sampai saat ini lihatlah Alhambra yang ada di Spanyol, Taj Mahal di India dan lainnya. Semuanya merupakan salah satu peradaban Islam dalam dunia arsitektur, ungkap Sheikh Abdal Hakim Murad. Kemudian dia juga melihat bahwa Islam memiliki beragam tradisi yang berbeda-beda antara satu negara dan negara lainnya. Sheikh Abdal Murad memberikan contoh tradisi Islam yang ada di Afrika yang berbeda dengan tradisi Islam di negara Turki, Uzbekistan, Melayu, Bosnia, hingga negara-negara lainnya. Namun meski demikian, umat Islam hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah SWT. Kemudian menjunjung tinggi Nabi Muhammad sebagai suri teladan bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Islam bersumber dari satu dan beragam tradisi itu untuk satu tujuan, yakni Allah. Mereka semua menghadapkan diri ke satu tempat untuk berdoa dan bersujud, yakni ke arah makah yang menjadi kiblat semua umat Islam di seluruh penjuru dunia, ungkapnya. Hal tersebutlah awal mula perkenalan Sheikh Abdal Hakim Murad dengan ajaran agama Islam. Dia mulai berpikir dan kembali mengamati kebiasaan umat Islam dalam menjalankan keyakinannya. Ketika di Cairo, Mesir, dia melihat kebiasaan atau rutinitas penduduk tersebut sering mendengarkan radio yang berisikan ceramah atau kajian serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Dari sinilah saya memahami kebiasaan orang yang menurut saya itu adalah sesuatu yang logis dan benar, ujar dosen studi Islam di Universitas Cambridge tersebut. Melihat semua hal yang menakjubkan itu, hati Timothy makin terketuk dan memutuskan menjadi mu'alaf. Dirinya menegaskan bahwa masuk Islam bukan karena ajakan atau paksaan, melainkan keinginan diri sendiri setelah meyakini bahwa Islam merupakan agama paling benar. Setelah ia menjadi mu'alaf, dia menjadi ulama besar di London Inggris dan aktif mengalibahsakan teks-teks penting dalam agama Islam ke dalam bahasa Inggris. Yang paling menakjubkan adalah ia berhasil menerjemahkan kitab Ihya Ulu Mudin Karangan Ulama Besar Imam Al-Ghazali. Dan juga menulis berbagai artikel tentang teologi Islam, relasi Muslim-Kristen, dan dua buku berbahasa Turki tentang teologi politik. Terima kasih telah menonton video kami, semoga terinspirasi dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami, semoga terinspirasi dan bermanfaat.